Intro Tanpa adanya penemuan ini mungkin manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Sebab, banyak penemuan yang sangat berpengaruh di kehidupan sekarang ini. Bahkan tak sedikit penemuan di masa lalu yang masih digunakan hingga sekarang dan mempermudah hidup. Semangat para ilmuwan ini dalam mengembangkan teknologi dan menciptakan hal-hal baru mampu memberi manfaat yang besar hingga sekarang ini. Berikut adalah fakta unik tentang penemuan ilmiah yang paling mengejutkan dan revolusioner. Pesawat Terbang Kemampuan manusia untuk terbang telah menangkap imajinasi para penemu selama berabad-abad. Dengan penerbangan pertama yang dioperasikan manusia yang terjadi pada tahun 1783 ketika Joseph Michael dan Jax Etienne Montgolfier terbang ke langit dengan balon udara panas. Pada tahun 1853, insinyur Inggris bernama George Kiley merancang pesawat layang pertama yang berhasil terbang. Tetapi baru pada tahun 1903, Orville dan Wilbur White menjadi pesawat pertama yang memiliki pelayaran yang sukses. Pesawat itu tidak hanya lepas landas dari Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat itu menggunakan kekuatannya sendiri untuk terbang dan mendarat tanpa kehanjuran. Tidak seperti banyak penemuan pesawat sebelumnya. White bersaudara terinspirasi dengan menonton burung yang sedang terbang dalam pembuatan pesawat. X-ray atau Sinar X Seperti banyak penemuan hebat lainnya, Sinar X ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1895, insinyur dan fisikawan Germana Wilhelm Conrad Röthgen sedang melakukan studi 2 bulan tentang potensi radiasi. Dalam sebuah eksperimen yang menguji apakah Sinar Kathoda dapat melewati kaca, dia memperhatikan bahwa radiasi dapat melewati layar dengan ketebalan yang cukup besar dan meninggalkan bayangan benda padat. Dia segera menemukan bahwa Sinar X dapat melewati jaringan manusia untuk menunjukkan gambaran yang jelas tentang kerangka dan organ. Setahun kemudian, sekelompok dokter melakukan rotsen paling awal pada pasien. Pengamatan ini mengarah pada perkembangan radiologi seperti yang kita kenal sekarang. Dan sejak itu membantu para profesional medis mendiagnosis patah tulang, tumor, kegagalan organ, dan banyak lagi. Kompas Sebelum ditemukan kompas sebagai alat petunjuk arah, pelaut kuno menggunakan bintang-bintang. Tetapi, metode ini tidak berhasil pada siang hari atau pada malam berawan sehingga berbahaya untuk melakukan perjalanan jauh dari daratan. Kompas pertama ditemukan di Cina selama dinasti Han. Antara abad ke-2 sebelum Masehi dan abad ke-1 Masehi. Pada awalnya, kompas terbuat dari lodestone, biji besi yang termagnetisasi secara alami. Sifat-sifat yang telah dipelajari orang-orang Cina selama berabad-abad. Kompas baru digunakan untuk navigasi pertama kalinya selama dinasti Song antara abad ke-11 dan ke-12. Segera setelah itu, teknologi tersebut menyebar ke barat melalui kontak laut. Telepon Penemuan telepon adalah hasil dari kontribusi beberapa penemu yang bekerja pada berbagai aspek teknologi komunikasi. Penemuan telepon umumnya dikaitkan dengan Alexander Graham Bell, seorang ilmuwan, investor, dan pendiri Bell Telephone Company. Namun, sejarah telepon juga mencakup kontribusi dari beberapa penemu lainnya. Pada tanggal 7 Maret 1876, Bell mematenkan penemuan teleponnya. Ia berhasil mengirim sinyal suara melalui gelombang listrik menggunakan perangkat yang disebut telepon. Bell bersama dengan rekannya, yaitu Thomas Watson, melakukan percobaan pertama dengan kata-kata bersejarah yang berhasil ditransmisikan melalui telepon. Penemuan telepon adalah tonggak penting dalam sejarah komunikasi manusia. Bohlam Pengembangan bohlam atau lampu pijar juga merupakan suatu inovasi teknologi yang memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Thomas Alva Edison dianggap sebagai tokoh utama dalam penemuan bohlam listrik. Pada tahun 1879, Thomas Edison berhasil mengembangkan bohlam listrik yang praktis dan efisien. Edison menggunakan serat karbon untuk filament lampu pijar yang membuat lampu tahan lama dan efektif dalam menghasilkan cahaya. Selama pengembangan lampu pijar, Edison dan timnya mencoba berbagai bahan untuk filament, termasuk serat kapas dan bambu. Namun, filament karbon menjadi pilihan yang paling efisien dan praktis. Penemuan lampu pijar oleh Thomas Edison adalah salah satu terobosan paling monumental dalam sejarah teknologi pencahayaan. Ini membuat jalan untuk transformasi besar-besaran dalam gaya hidup manusia. Internet Internet merupakan sistem global jaringan komputer yang saling terhubung dan sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Tanpa temuan ini, manusia modern sulit hidup. Semuanya berawal pada 1960-an, saat tim ilmuwan komputer yang bekerja untuk Advanced Research Projects Agensi Departemen Pertahanan AS, membangun jaringan komunikasi untuk menghubungkan komputer di agensi tersebut, yang disebut ARPANET. Ini merupakan nenek moyang internet. ARPANET menggunakan metode transmisi data yang disebut Packet Switching, dikembangkan oleh ilmuwan komputer dan anggota tim Lawrence Roberts. Teknologi ini kemudian dikembangkan lagi pada 1970-an oleh ilmuwan Robert Kahn dan Vinton Cerf. Keduanya mengembangkan protokol komunikasi penting untuk internet, Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Atas jasanya itu, Kahn dan Cerf sering dikreditkan sebagai penemu internet. Pada 1989, internet berkembang lebih lanjut berkat penemuan World Wide Web oleh ilmuwan komputer Tim Berners-Lee saat bekerja di CERN. BATERAY Baterai pertama kali ditemukan sekitar tahun 1800-an. Ketika fisikawan asal Italia, Alessandro Volta, membungkus tumpukan cakram tembaga dan seng dengan kain, berendamnya dalam air asin dan menemukan bahwa itu dapat menghantarkan energi. Pada 1802, Profesor Skotlandia William Chris Seng menemukan variasi desain Volta yang dikenal sebagai isian baterai yang terdiri dari 50 cakram tembaga dan seng dalam kotak kayu berisi larutan garam untuk menghantarkan energi. Namun, fisikawan Perancis Gaston Plante yang menemukan baterai bekas praktis pertama pada tahun 1859. Variasi modern pada baterai isi ulang Plante masih digunakan di mobil saat ini. Itulah fakta unik tentang penemuan ilmiah yang paling mengejutkan dan revolusioner. Terima kasih telah menonton!